Sebelum melanjutkan video tutorial yang bermanfaat ini Jangan lupa klik subscribe untuk men-support channel ini Dan pilih lonceng di samping untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru selanjutnya Selamat malam bersama channel Amri Kaswari Apa-apa semuanya? Semoga sukses dan sehat selalu Oke pada kali ini saya ingin berbagi video Tentang video yang sangat sederhana Yang pastinya berguna bagi anda-anda yang ingin Mengoprek HP-HP Smartphone Seperti Xiaomi, Oppo Dan HP-HP yang lain Oke pada kali ini saya ingin Berbagi video bagaimana cara membuka casing Xiaomi Redmi 4T Oke mungkin bagi anda yang sudah mengerti Bagaimana cara membuka Cara membuka tutup casingnya Langsung bisa Dilewati Ataupun mungkin ada perbedaan cara membukanya Bisa juga anda lihat Oke kawan-kawan Di sini saya akan Berbagi cara Membuka casing Xiaomi Redmi 4T Langsung saja Kita praktekkan Caranya adalah Seperti ini Yang pertama-tama sekali Kita lakukan Melepaskan Melepaskan Tempat SIM Menggunakan Alat Alat Bentol Bisa juga anda menggunakan SIM Ejector Oke langsung saja Oke langsung saja Kita akan Lepaskan Tepat SIMnya Biar saat membuka Biar saat membuka Biar saat membuka Tepat SIMnya Tepat sincer Tepat 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 Kemudian Kita Mulai buka Dari sini Bisa Anda menggunakan Alat Pembuka Seperti ini Bentar Seperti ini Benda-benda Yang tipis Seperti ini disini saya hanya menggunakan menggunakan kuku menggunakan ini tidak menggunakan alat-alat yang serba canggih langsung saja cara mukanya saya menggunakan kuku disini seperti ini seperti ini kita tarik ke atas seperti ini seperti ini langsung kita tarik seperti ini lupa saya matikan tapi tidak apa-apa seperti ini kita lanjutkan langsung tarik seperti ini sangat simpel dan tidak ribet-ribet hanya menggunakan buku nah jika anda membuka Xiaomi Redmi 4x biasanya Redmi 4x menggunakan fingerprint jadi berhati-hatilah saat membuka seperti ini karena ini menggunakan fingerprint tinggal anda mencongkel jika anda kita mempunyai pinset congkai seperti ini langsung bisa dilepaskan sangat mudah dan simpel nah begini caranya oke kemudian setelah kita membukanya kemudian kita akan memasangkan kembali tempelkan seperti ini jangan lupa saat memasangkan kembali jangan lupa memasang flexible fingerprint harus dipasang tidak dipasang nah kawan-kawan seperti ini lah kemudian kita pasang kembali pasang seperti ini bisa juga anda memasang atasnya nah duluan kemudian tekan seperti ini oke kawan-kawan hal yang dilakukan sangat sederhana oke jika mungkin jika anda ingin membuka casing HP HP lain seperti Xiaomi seperti jika anda ingin membuka casing-casing tapi Xiaomi yang lain seperti Xiaomi Note 4 Xiaomi Redmi 3 Xiaomi Note 4X Xiaomi 4A Xiaomi 5A Xiaomi Note 5 Xiaomi Note 3 itu metode nya sama bisa anda gunakan bisa anda buka seperti yang saya praktekkan tadi ini lah video yang dapat saya berikan pada kali ini oke jangan lupa klik like share dan subscribe channel amerikaswari dan sampai jumpa di video-video yang bermanfaat selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati